Bob B. Nasucian, menantu Presiden Jokowi Dodo, dilantik sebagai wali kota Medan pada Februari tahun 2021. Sejak saat itu, ia telah memimpin kota Medan dengan berbagai program dan kebijakannya. Berikut beberapa prestasi yang telah diraih Bob B. Nasucian selama kepemimpinannya. Bob B. Nasucian, menantu Presiden Jokowi Dodo, dilantik sebagai wali kota Medan pada Februari tahun 2021. Sejak saat itu, ia telah memimpin kota Medan dengan berbagai program dan kebijakannya. Berikut beberapa prestasi yang telah diraih Bob B. Nasucian selama kepemimpinannya. Bob B. Nasucian meluncurkan program Medan Bersih untuk meningkatkan kebersihan kota. Program ini fokus pada pengurangan sampah dan penataan kota yang lebih rapi. Bob B. Nasucian meluncurkan program Medan Cerdas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Medan. Program ini fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan dan kualitas guru. Bob B. Nasucian meluncurkan program Medan Berkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan. Program ini fokus pada pemberdayaan UMKM dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Bob B. Nasucian berhasil meningkatkan PAD Kota Medan melalui berbagai upaya, seperti intensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan potensi ekonomi baru. Bob B. Nasucian membangun taman-taman baru di berbagai wilayah kota Medan untuk meningkatkan ruang hijau dan area publik. Bob B. Nasucian melakukan pelebaran jalan di beberapa titik di kota Medan untuk mengurangi kemacetan. Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan dan tantangan, Bob B. Nasucian telah menunjukkan beberapa prestasi selama kepemimpinannya sebagai wali kota Medan. Prestasi ini diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan kota Medan yang lebih baik dan sejahtera.